Yang HPnya masih nggak bisa menjadi TV digital tanpa internet seperti ini ya tuh Nah berarti ada yang salah ya teman-teman ya di settingan kalian Dan kita akan bahas disini ya khusus untuk teman-teman yang mungkin sudah bertanya Tapi saya belum jawab ya satu persatu nggak bisa ya dijawab satu persatu teman-teman ya Makanya saya buatkan video saja makanya kalian subscribe ya Jangan cuma komen dong tapi subscribe ya teman-teman dan klik lonceng Agar video-video saya itu masuk ke notifikasi kalian dan bisa nonton disitu ya Jadi saya nggak perlu bertanya, kalian tidak perlu bertanya lagi di komentar seperti itu ya Baiklah kita akan mulai ya teman-teman ya ini khusus untuk teman-teman yang masih tidak bisa menggunakan cara ini ya Baiklah disini sudah perlihatkan ya tanpa internet, tanpa paket data Dan pertama kalian cek dulu ya setting HP kalian teman-teman Setting HPnya sebentar nih sudah susah banget ya Oke settingnya ini ya teman-teman ya ingat setting terlebih dahulu Nah yang ini kan menggunakan cara beda ya Saya menggunakan beberapa cara ya untuk nonton TV tanpa internet seperti ini Dan ini cara yang satu ya ini khusus untuk ponsel yang Androidnya itu versi 8 ke bawah teman-teman ya Atau mungkin minimal itu ya 6 lah itu ya 6, 7, 8 bisa lah harusnya ya Seperti itu ya atau 9 sepertinya bisa ya tapi ada 9 itu beda lagi caranya oke Nah seperti itu dan harus ada pengaturan tambahan Nah pengaturan tambahannya itu saya sudah buatkan tutorialnya di Youtube ini teman-teman Kalian tinggal cari saja ya di video saya sebelumnya Bagaimana cara mencari pengaturan tambahan teman-teman yang tidak ada di HP oke Dan untuk aplikasi-aplikasi pasti ada ya teman-teman Aplikasinya saya akan taruhkan di link deskripsi atau di link komentar ya Kalian tinggal undur saja aplikasinya di sana Oke dan ingat ya cara ini harus menggunakan perangkat dan perangkatnya saya akan taruh juga di link sana ya Oke nah berarti jika semuanya sudah terpenuhi area Nah area kalian harus support digital Nah sekarang kalau sudah semua terpenuhi sampai areanya berarti HP mu sudah bisa menggunakan cara ini ya Teman-teman nonton TV atau mungkin TV digital di HP oke Nah jika kalian memiliki pertanyaan lagi saya akan buatkan videonya lagi Makanya subscribe dan jangan lupa klik lonceng ya agar masuk ke notifikasi youtube kalian Seperti itu ya langsung cek deskripsi Terima kasih